Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Rodri Rai Balundor 2024, langsung cetak rekor. Anugerah Balundor 2024 jatuh ke tangan Rodri, yang bermain untuk Manchester City dan timnas Spanyol. Ia mencetak sejarah sebagai pemain Manchester City pertama yang meraih penghargaan prestitius ini. Apa yang didapat Rodri? Mengungguli duo Real Madrid Vinicius Junior dan Jude Bellingham, yang digadang-gadang sebagai kandidat terkuat. Rodri didapuk sebagai pesepak bola putra terbaik dunia tahun ini setelah berperan krusial dalam sukses Man City memenangi Premier League 2023 per 2024, dan membawa Spanyol juara Piala Eropa 2024. Rodri juga menjadi pemain dari Premier League pertama yang meraih Balundor, setelah Cristiano Ronaldo meraihnya pada 2008 silam. Ia juga pemain Spanyol pertama sejak terakhir diraih Luis Suarez pada 1960. Namun demikian, aksi Rodri tidak bisa disaksikan di sebagian besar musim ini. Rodri sedang dalam proses penyembuhan cedera lutut parah yang dia derita sejak September silam. GUNDOGAN, RODRI TAK LAGI UNDERATED Ilkay Gundogan ikut gembira rekan setimnya di Manchester City, Rodri, memenangi Balundor 2024. Gundogan menilai Rodri memang pantas meraih penghargaan ini. Rodri dinobatkan sebagai pemenang Balundor 2024 dalam seremoni di Teater Ducatelet, Paris, Perancis, selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024 di Nihariwip. Gelandang Manchester City dan Spanyol itu mengungguli Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Gundogan menilai Rodri memang yang terbaik di posisinya. Ia pun senang Rodri kini mendapat pengakuan. Mulai hari ini dia akhirnya tidak lagi UNDERATED. Selamat buat teman setim saya Rodri atas kemenangannya di Balundor. Gundogan menulis di akun X-nya. Terima kasih telah menonton!